di korea itu sensitif sensitif dengan kamera iya dan juga aku pernah punya pengalaman enggak enak banget jadi pas rekam video pakai kamera DSLR yang kamera DSLR ini aku tambahin sama mic eksternal gitu loh jadi lebih keton banget rekamnya ikut di parah nih kalau security pernah di parah nih kalau sing di motel sama yang punya motel enggak boleh rekam juga pernah itu makanya lebih kayaknya lebih simpel pakai kamera HP sih cuman ya iku tetep resiko lah ya oleh kadang-kadang orang korea itu ya biasanya orang korea itu kalau enggak mau kerekam keambil gambarnya itu biasanya langsung lapor polisi lapor polisi mentok-mentoknya kita kalau enggak kena denda ya deportasi itulah keuntungan yang rekam nganggup pakai kamera pakai kamera HP itu file-nya itu enggak bakalan hilang file-nya nggak bakalan hilang nah nek karo kamera kamera DSLR maksudnya terus GoPro itu aku kadang suka lali file-file sing urung tepi nameng komputer kehapus itu loh terus kadang gole naro memori juga lali soalnya Hai apa ngemproh Hai aku termasuk wong sing kempra sih lalinan jadi pas kempraki nek delet 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 priorak adusun kempra hudu terkembraki uangan untuk nek delet barangki sembarangan gitu loh tledor tledor kok tledor yong ada ngali tuh iya kadang lalik makannya file-file video itu aku yang hilang ngerekam karo kamera GoPro terus kamera DSLR makanya aku enggak pernah karena sering lali dulu itu pernah rekam pas memakai barang ikutan aku rekam karo kamera Hai lagi file-file kabel enggak nanti 80-80 tadi barangnya nggak ngepenuh kan ya saya pindahkan itu yang ukuran yang kiri seru mas ini 120 mas nama box 130 itu untuk asurasi apa HP kaya asuransi di luar pembayarannya HP bisa mas maksimal dua maksimal dua Uff aman ini bisa dipakai ntar nih kalau ada yang mau pakai iya iya daripada ntar tetapi lagi minta kan ini kan jadi pangkainya enggak apa-apa mas tetap cepatnya yang enggak boleh apa aja mas enggak boleh masuk kayak tadi gingseng soju terus rokok spek pak motor itu udah enggak boleh maketna kargo apa Nes Express Cargo yu itu file-file hilang kabel enak makannya nggak enak sih sama mas apa ya mas kargo mas Nes Express Cargo itu aduh dan nggak enak banget Nes Express 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 Nes Express Cargo ini aku waduh sorry banget file-file hilang kabel enak ngerekam-rekam ini warung makan iku seperti simpelnya lewak taruh HP sih jadi enggak keteruah banget ya ngelong-rekam yang enaknya atau aku tak ngelong-rekam yang sama yuk aku tak ngelong-rekam ya aku tak ngelong-rekam aku tak ngelong-rekam kalau kamera DSLR kalau gopro pakai mic external itu rawan banget bro rawan karena semprot deportasi asyamat dulu itu aku pakai kamera HP iPhone 7 plus cuman belum ada stabilisir kan jadi goyang-goyang nah terus update ke iPhone 12 Pro Max karena stabilisirnya sih gambarnya juga enak terus mic-nya juga enak yang pasti file-nya nggak bakalan ilang jadi dulu tuh aku pernah diceritani sama temenku temennya temenku itu pas lagi liburan musim panas liburan ke salah satu pantai kalau nggak salah pantai Hinde itu dia moto orang Korea dia selalu di pantai itu kan pakai bikini-bikini kebetulan yang yang di foto itu itu enggak terima terus dilaporin ke polisi dicek di HP ternyata ada fotonya langsung di beberapa kantor polisi kena denda terus di deportasi kamera HP itu lebih simpel ketimbang kalau kamera gopro nah ekor HP itu lebih simpel soalnya tinggal digetar sini pilih video itu terus asyamat asyamat mendonggol meneh kalau rekam pakai kamera apa ya gopro terus kamera dasar er kan aku pakai external mic nih jadi keton banget kelihatan banget kalau lagi rekam video no kan jadi enggak enak banget tapi kalau cuma kalau HP cok itu lebih simpel orang kemenangan bahwa kita lagi rekam video gitu aja dokumentasi di pabrik itu juga pakai kamera HP soalnya di pabrik itu aku juga aku tuh wajib banget pakai HP untuk foto-foto barang yang mau dikerjain banyak komplainan masalahnya dari yang belum digerjain terus hasilnya seperti apa itu sering banget aku dikomplain nah jadi aku punya bukti nih gitu loh bro gitu kalau nggak ada bukti foto seperti itu kita susah ngomongnya bahasa korea nggak ngerti soalnya kan jadi sebagai bukti lah dokumentasi itu ternyata penting sebagai bukti kalau pakai HP di laptop itu kita nggak perlu transfer transfer file transfer data ke laptop soalnya kita sudah sudah terhubung sama iCloud kan untuk yang pengguna Apple jadi nggak khawatir file-nya hilang jadi file-file itu banyak pengajian hilang soalnya lupa lupa memori nya jadi bener-bener nggak ngerti file-nya banyak pengajian hilang edit video aku pakai final cut pro jadi file di file di HP ku file di HP ku itu sudah ada di sini jadi nggak perlu transfer transfer file gitu bro ya itu yang aku sukanya itu jadi makanya aku kalau ngerekam pakai kamera lain kayak kamera DSLR kamera GoPro itu ya paling nggak harus paling nggak harus di transfer langsung ke laptop supaya nggak hilang supaya nggak ketriwal memori 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 akhirnya bingung jadi itu saja video kali ini pengalaman terbaru menggunakan walaupun punya kamera DSLR tapi aku lebih sering menggunakan kamera HP masukin kantong rekam langsung di set gitu kan jadi nggak ribet-ribet lagi pakai kamera DSLR gitu kamera DSLRnya sedang aku pakai yang terima kasih telah menonton